Halo para pecinta battle true devons dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah menantikan kekancutan dari perjalanan maloyan? Udah siap kancut, kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dimana klon dari iblis keabadian pada saat ini berhadapan dengan Jin Tianlong Jin Tianlong pada saat ini benar-benar merasa sangat marah dengan apa yang pada saat sebelumnya dikata-katakan oleh Xiaoyan Tatapan kejam pada saat ini tiba-tiba muncul di mata dari Jin Tianlong Kakinya melangkah ke dalam kehampaan dan saat berikutnya sosoknya tiba-tiba menghilang Saat berikutnya ia muncul pada saat ini sosoknya sudah berada di atas klon iblis keabadian Jin Tianlong sesungguhnya pada saat ini masih memikirkan mengenai apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya Tetapi Jin Tianlong hanya mempercayai setengah mengenai perkataan dari Xiaoyan Jin Tianlong pada saat ini berniat untuk menggunakan tinjunya dan memperifikasi kekuatan Xiaoyan Jika Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan untuk menyaingi Jin Taiwei Seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sebelumnya Maka Jin Tianlong pada saat ini khawatir mereka tidak akan bisa melarikan diri hari ini Jika Xiaoyan pada saat ini tidak bisa berhadapan dengan Jin Tianlong Maka hanya ada satu kemungkinan Sepertinya Xiaoyan sedang sengaja menunda waktu Oleh karena itu untuk memastikan hal tersebut Ia pada saat ini memutuskan untuk mengambil tindakan 80 juta orijin ki miliknya pada saat ini akhirnya segera mulai dilonjakan Tanpa ragu-ragu lagi Jin Tianlong pada saat ini langsung segera meninjau dengan keras-keras Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menghindar Karena selain dari kecepatan Jin Tianlong yang sangat cepat Tekanan kuat dari sumber orijin ki miliknya juga masih mempengaruhi kecepatan dari Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya mengertakan giginya Dan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan dari guntur surgawi penghancur kehampaan Tubuh dari klon dewa asli pada saat ini segera mengencang Kepalan tangannya pada saat ini segera dilesatkan menuju ke arah pukulan dari Jin Tianlong Benturan di antara kedua belah pihak pada akhirnya segera terjadi Dan pada saat ini seteguk darah hampir keluar dari mulut Xiaoyan Dengan tekat yang kuat Xiaoyan pada saat ini dengan paksa segera menelan tegukan darah ini Jika Jin Tianlong melihat hal ini Maka mungkin Xiaoyan benar-benar akan langsung dihabisi oleh Jin Tianlong Xiaoyan pada akhirnya dengan paksa menahan kekuatan tinju yang pada saat ini dilesatkan oleh Jin Tianlong Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama mandak di tengah-tengah benturan Namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan Dari guntur surgawi penghancur kehampaan Gedakan pada akhirnya kembali terjadi di antara kedua tinju yang pada saat sebelumnya saling terjalin Dua sosok ini juga pada akhirnya segera terlempar mundur ke arah yang berlawanan satu sama lain Jin Tianlong pun segera menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit mengerutkan keningnya Jin Tianlong lanjut berkata bahwa kekuatan fisiknya ini benar-benar sangat kuat Ia merasa bahwa idiot Baixing Yu sepertinya telah mokat di tangannya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak berbicara dan hanya tetap terdiam Pukulan sebelumnya sudah merupakan kekuatan penuh yang dapat dikeluarkan oleh klon iblis keabadian Di dalam pertempuran ini dan kondisi dari klon iblis keabadian yang belum pulih Akan sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa melancarkan pukulan kedua seperti sebelumnya Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang masih terdiam Jin Tianlong pada saat ini kembali mulai berbicara Cosoknya berkata hanya saja ia bisa merasakan energi serta darah dari Xiaoyan ini sedang meluap Aura di tubuh Xiaoyan juga cukup kacau dan mungkinkah di dalam pertempuran sebelumnya melawan Baixing Yu Meskipun Baixing Yu dikalahkan tetapi juga sepertinya ia telah melukai Xiaoyan dengan begitu parah Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih berdiam diri dengan postur tubuh yang masih tegak Meskipun Jin Tianlong menebak setengahnya dengan benar tetapi Xiaoyan tentu tidak akan mengakuinya begitu saja Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk tidak panik sama sekali dan segera mulai berbicara kepada Jin Tianlong Xiaoyan menjelaskan apakah menurut Jin Tianlong pukulan sebelumnya dari Xiaoyan adalah sebuah kepura-puraan Apakah menurutnya Xiaoyan memaksakan dirinya untuk melesatkan pukulan seperti itu Jika Jin Tianlong pada saat ini ingin mencobanya maka ia bisa kembali melakukan serangan Jin Tianlong pun sedikit tersenyum ketika memandang ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa memang itu yang diinginkan oleh Jin Tianlong Ia juga ingin tahu betapa beruntungnya Xiaoyan bisa bertahan dari bintang Hongmeng dan bertahan sekian lama Ia pada saat ini ingin tahu seberapa jauhkah Xiaoyan telah berkembang Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Tianlong Xiaoyan pada saat ini menggeretakan giginya Xiaoyan tentu menyadari bahwa dengan kekuatan dari 80 juta bintang di lautan bintang milik Jin Tianlong Meskipun Xiaoyan pada saat ini mengerahkan semua kekuatannya dan bergabung dengan klon iblis keabadian Xiaoyan tidak akan mampu bertahan Namun meskipun begitu mata Xiaoyan pada saat ini masih dipenuhi dengan ketegasan Xiaoyan tidak mungkin melarikan diri karena di belakang Xiaoyan ada benua Dodi Xiaoyan pada akhirnya segera membuat keputusan di dalam hatinya dan Xiaoyan pada saat ini bersiap Tidak ada cara lain pada saat ini selain Xiaoyan harus bertempur sampai mokat Sementara itu sosok Jin Tianlong pada saat ini kembali meraung dengan marah dan kembali melesat ke arah Xiaoyan Tinjunya pada saat ini dipenuhi dengan kekuatan dari orijin ki yang sangat besar Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini ingin melawan tetapi tubuh fisik Xiaoyan tidak lagi mengizinkannya Bahkan jika Xiaoyan menggunakan guntur surgawi penghancur kehampaan Hal tersebut pada saat ini tidak akan berguna Tubuh dari klon iblis keabadian ini benar-benar sudah rusak parah dan Xiaoyan tidak bisa memaksakannya Pada akhirnya Xiaoyan hanya mencoba yang terbaik untuk menghindari semua serangan dari Jin Tianlong Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan kekuatan Jin Tianlong yang mengenai sosok klon iblis keabadian Untuk sesaat pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar dipukuli secara sepihak Seteguk besar darah pada saat ini terus-menerus terciprat dari mulut klon iblis keabadian Tetapi meskipun begitu fondasi dari klon iblis keabadian masih sangat kuat Setelah menahan banyak serangan kuat dari Jin Tianlong tidak ada satupun tulang di tubuhnya yang patah Daya tahannya benar-benar sangat menakutkan dan hal ini membuat Jin Tianlong sedikit terkejut Terlebih lagi ketika ia menghadapi Xiaoyan yang tidak melawan ia pada saat ini benar-benar sedikit bingung Ia tidak tahu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan Hal ini membuat Jin Tianlong seketika curiga dan takut mengenai rencana yang sedang disusun oleh Xiaoyan Jin Tianlong pada akhirnya segera mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat untuk menghancurkan kekuatan Xiaoyan Di benturan terakhir pada akhirnya sosok dari klon iblis keabadian pada saat ini mundur ratusan meter Xiaoyan menstabilkan sosoknya dan di bawah tatapan dari Jin Tianlong Tubuh Xiaoyan yang baru saja dibombardir pada saat ini kembali berdiri dengan tegak Xiaoyan lanjut menyekak darah di sudut mulutnya dan bertanya apakah kekuatan yang mulia hanya sebatas ini Jika demikian maka hal itu tidak akan cukup untuk menggaruk rasa gatal Xiaoyan Ketika Jin Tianlong mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Jin Tianlong pun seketika mengepalkan jarinya Niat membunuh pada saat ini masih terus melonjak di matanya Namun entah mengapa semakin Xiaoyan membuatnya marah Jin Tianlong semakin merasa tidak nyaman Xiaoyan benar-benar meremehkannya dengan tidak melawan saat menghadapi serangannya Hal ini membingungkan Jin Tianlong Terlebih lagi kekuatan fisik Xiaoyan juga benar-benar kuat Jin Tianlong pada akhirnya menyipitkan matanya Dan pada saat ini tidak mengendurkan tinjunya yang terkepal Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara dengan nada dingin Jin Tianlong berkata bahwa ia ingin melihat sejauh mana Xiaoyan bisa berpura-pura Setelah selesai berbicara pada saat ini ada kilatan pedang di tangan Jin Tianlong Origin Qi miliknya juga seketika merasuk ke dalam pedang miliknya Penindasan yang kuat pada saat ini terus-menerus meletus menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera memiliki tatapan yang serius ketika melihat Jin Tianlong yang menggunakan pedang Jin Tianlong pada akhirnya melesat ke arah Xiaoyan dengan kekuatan pedang yang benar-benar sangat mendominasi Xiaoyan pada saat ini memiliki firasat jika pedang dari Jin Tianlong ini mengenai tubuh klon iblis keabadian Xiaoyan khawatir akan sangat mustahil untuk tidak terluka Seluruh ruang juga pada saat ini tampak terpotong seperti lapisan kertas begitu pedang menyentuh ruang Pedang ini pada akhirnya segera mendekat dalam sekejap mata Ketika jaraknya kurang dari satu meter ke arah Xiaoyan Seberkas api segera menyapu dari kejauhan Api ini seketika melesat ke tangan Xiaoyan dan berubah menjadi pedang berat misterius Benturan pada akhirnya segera terjadi di saat-saat kritis di mana serangan pedang dari Jin Tianlong hampir mengenai Xiaoyan Namun meskipun begitu sisa dari kekuatan serangan ini masih menghantam ke arah klon iblis keabadian Klon iblis keabadian pada saat ini seketika mundur sementara Jin Tianlong masih terus melesat Sosoknya terus-menerus mengayunkan pedang miliknya dengan sangat liar Pada akhirnya di tengah-tengah gempuran dari Jin Tianlong pada saat ini klon iblis keabadian benar-benar tak bergemi Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terlempar mundur Jin Tianlong pada saat ini sedikit tersenyum Sementara itu selama penundaan yang dilakukan oleh klon iblis keabadian Selip batu giyok Bai Xing Yu di tangan Juk Yuan Bai pada saat ini benar-benar pecah menjadi dua bagian Pada saat ini ia sedikit terkejut dan baru pada saat ini juga ia mengerti apa yang pada saat sebelumnya ditunda oleh Xiaoyan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil memurnikan sebuah pil Xiaoyan tanpa ragu-ragu segera memasukkan pil tersebut ke dalam mulut Xiaoyan yang tidak sadarkan diri Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata kepada Ding Yue agar ia menjaga leluhur Xiaowu Tian dengan baik Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan bisa selamat dari pertempuran ini dan jika Xiaoyan mokat Sepertinya semua orang akan menanggung konsekuensi yang sama Namun jika Ding Yue tetap berada di sini mereka tidak akan menimbulkan permasalahan bagi Ding Yue Target mereka hanyalah Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus bergegas Setelah mengucapkan hal tersebut sosok Xiaoyan pun segera menghilang dan pergi ke pusat pertempuran Tidak ada jalan mundur dari pertempuran ini dan tidak ada gunanya bagi Xiaoyan bersembunyi di tempat ini Pada akhirnya Xiaoyan pun sampai di tempat pertempuran dan ketika Jin Tianlong menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Sesaat kemudian Jin Tianlong tiba-tiba tertawa dan segera berteriak ke arah Xiaoyan Jin Tianlong mengenali Xiaoyan dan berkata bahwa bakat Xiaoyan sangat kuat Namun Xiaoyan tidak memiliki tubuh fisik yang menakutkan dan kekuatan Xiaoyan juga baru menembus dogat bintang 5 Terlebih lagi ternyata penundaan sebelumnya hanya untuk menunggu Xiaoyan datang ke sini Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan berpikir Sepertinya Jin Tianlong tidak menyadari bahwa klon iblis keabadian ini adalah klon yang dimiliki oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan tidak menggunakan teknik pembentukan penggabungan tubuh Karena meskipun keduanya digabungkan Klon iblis keabadian tidak akan lagi memiliki banyak kekuatan Xiaoyan pada akhirnya sedikit melirik dan pada saat ini ada api berwarna 3 warna muncul di tangan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame Kekuatan asli dari 3 jantung api pada saat ini seketika mulai dibentuk di tangan Xiaoyan Semua sumber orijin ki yang tersisa segera diledakkan oleh Xiaoyan Kekuatan yang tersisa dari api iblis juga pada saat ini diledakkan oleh Xiaoyan Teknik Angry Buddha Lotus Flame yang terjalin dengan 3 jantung api ini merupakan kartu truk terkuat yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan tidak tahu apakah dengan hal ini akan bisa menghancurkan Jin Tianlong atau tidak Tetapi bagaimanapun juga Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mencobanya Pada akhirnya melihat api yang berada di hadapan Xiaoyan Semua orang yang berada di sekitar terlihat berhati-hati Aura kuat pada saat ini meledak di tangan Xiaoyan dan Jin Tianlong juga sedikit mengerutkan kening Sosoknya pada saat ini segera melesat kembali ke arah Xiaoyan dengan pedang miliknya Klon iblis keabadian pada saat ini segera mengeluarkan guntur surgawi penghancur kehampaan Dan mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatannya Namun sosoknya hanya bisa bertahan untuk waktu singkat sebelum akhirnya ia benar-benar menderita cedera fisik Klon iblis keabadian pada saat ini menggunakan pedang berat misterius untuk memblokir serangan yang dilesatkan oleh Jin Tianlong Di tengah bombardir kekuatan dari Jin Tianlong pada akhirnya klon iblis keabadian segera terlempar mundur Sosoknya dengan keras menghantam tanah menciptakan lubang yang sangat besar Klon iblis keabadian pada saat ini bahkan benar-benar kesulitan untuk bisa berdiri setelah serangan Sementara itu Jin Tianlong pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan Yang mengerahkan semua kekuatan api untuk membentuk Angry Buda Lotus Flame Jin Tianlong pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan Apakah Xiaoyan berencana untuk mokat bersama dengan Jin Tianlong? Ia khawatir jika Xiaoyan melakukan hal tersebut dan melihat dari aura kekuatan ini Sepertinya benua Dodi juga benar-benar akan menghilang di tengah-tengah ledakan Jika Xiaoyan memang ingin melakukan hal tersebut maka Jin Tianlong ingin tahu bagaimana rasanya menghancurkan dunia yang telah melahirkannya sendiri Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengangkat kelapanya ketika menatap ke arah Jin Tianlong Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini sedikit gemetar dan Xiaoyan seolah-olah memiliki perjuangan di dalam benaknya Xiaoyan pun bertanya pada dirinya sendiri apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berada di titik keputus asaan Xiaoyan sendiri tahu betul bahwa kekuatan dari Angry Buda Lotus Flame yang terjalin dari tiga jenis jantung api benar-benar sangat kuat Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun memikirkan orang-orang yang Xiaoyan sayangi yang berada di benua Dodi Cementara itu Jin Tianlong pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan sudah memikirkannya Langkah ini akan menghancurkan seluruh alam tempat Xiaoyan berada dan ia pada saat ini tidak akan menghalangi Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya memantapkan hatinya dan pada saat ini segera bertanya Apakah tujuan dari Jin Tianlong adalah membunuh Xiaoyan? Jika memang begitu permasalahannya maka Jin Tianlong bisa melakukan hal tersebut Tetapi mulai sekarang Jin Tianlong jangan pernah lagi menyentuh dunia ini Xiaoyan pada akhirnya mengalah dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak menggunakan Angry Buda Lotus Flame Kata-kata dari Xiaoyan ini seketika membuat Jin Tianlong sedikit terjekut Setelah perkataan Xiaoyan ini terdengar Angry Buda Lotus Flame di tangan Xiaoyan perlahan-lahan menghilang dan Xiaoyan menghembuskan nafas putih Saat berikutnya pada akhirnya tekanan kuat dari Jin Tianlong kembali datang melesat ke arah Xiaoyan Jin Tianlong lanjut tertawa dengan liar Sosoknya lanjut berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik Xiaoyan benar-benar reinkarnasi dari yang mulia dan ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan begitu menghargai cinta dari dunia ini Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berkata dengan datar bahwa itu adalah pilihan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini berharap Jin Tianlong akan bisa melakukan apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan Jin Tianlong sedikit mengerutkan kening dan pada saat ini dengan nada meledek segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Jin Tianlong menegaskan bahwa ia tidak pernah berjanji apapun kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut tatapan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gelap Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memutuskan untuk kembali membentuk Angry Buda Lotus Flame Terlebih lagi Jin Tianlong juga secara alami tidak akan memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk memadatkan Angry Buda Lotus Flame Tekanan kuat pada akhirnya kembali dilepaskan oleh Jin Tianlong dan mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut Xiaoyan pada akhirnya segera menggunakan kekuatan penggabungan dengan klon iblis keabadian Tubuh dari klon iblis keabadian pada saat ini bersusah payah bangkit dan segera menghampiri Xiaoyan Meskipun Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkan Jin Tianwei dengan kekuatan dari penggabungan ini Setidaknya Xiaoyan akan bisa menghadapi tekanan yang dilesatkan oleh Jin Tianlong Sementara itu di sisi lain Jin Tianlong pada saat ini dengan sangat cepat sudah berada di hadapan Xiaoyan Pedang di tangannya pada saat ini sekali lagi dipadatkan dengan orijin ki yang sangat besar Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini terfikir untuk menggunakan kekuatan dari 3 nafas jantung api putih Xiaoyan memiliki total 3 nafas jantung api putih atau 3 nafas bayan Xiaoyan telah menggunakannya satu oleh karena itu pada saat ini tersisa dua lagi Jika kartu truf ini tidak digunakan oleh Xiaoyan maka tidak ada gunanya bagi Xiaoyan untuk menyimpannya Pada akhirnya dengan pemikiran Xiaoyan api putih pun segera menyebar dengan Xiaoyan sebagai pusatnya Kendali yang kuat dari bayan pada saat ini segera bergerak menuju ke arah Jin Tianlong Dalam sekejap mata sosok dari Jin Tianlong pada saat ini tiba-tiba stagnan Nafas dari bayan ini juga meledak dengan seluruh kekuatan bayan dan menyebar ke segala arah Seluruh dunia pada saat ini benar-benar diselimuti oleh jantung api putih Di bawah kekuatan yang kuat dari bayan hampir semua tubuh dan jiwa pada saat ini benar-benar dipisahkan Terkecuali Juyuan Bai pada saat ini matanya tiba-tiba menyusut ketika melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu fikirannya pada saat ini masih merasakan perasaan terkejut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memanfaatkan momen ini untuk melakukan serangan Kartu trup terkuat Xiaoyan lainnya selain dari Angry Buddha Rotus Fem pada saat ini adalah jantung api putih Ini adalah apa yang diwariskan oleh leluhur generasi pertama dari jantung api putih Ini adalah formasi Raja Roh yang tak tergoyahkan yang diberikan kepada Xiaoyan Kemampuan asli dari jantung api putih ini memang lebih kepada mengendalikan musuh Tetapi leluhur generasi pertama telah mengembangkan gerakan membunuh untuk jantung api putih Tetapi meskipun begitu setelah menggunakan teknik tersebut Jantung api putih atau bayan untuk sementara waktu tidak akan efektif Ia juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih ke kondisi normalnya Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki terlalu banyak pilihan Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa menggunakan formasi tersebut Dan berharap formasi ini akan bisa mencekik Jin Tianlong Pada akhirnya segel di tangan Xiaoyan pada saat ini segera kembali berubah Jin Tianlong pada saat ini juga terbangun Tetapi setelah ia mengendalikan tubuhnya Di bawah kendali kuat dari aura jantung api putih Sosoknya kembali jatuh dalam kondisi di mana jiwa dan tubuh terpisah Xiaoyan juga pada saat ini tidak banyak membuang-buang waktu Dan segera bertanya apakah bayan siap Musuh yang Xiaoyan temui kali ini benar-benar berada di luar kemampuan Xiaoyan Oleh karena itu hanya bayanlah yang bisa membantu Xiaoyan menyelesaikan krisis ini Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Bayan pada saat ini seketika keluar dari tubuh Xiaoyan Energi yang sangat memseponak juga pada saat ini Benar-benar seketika terpancar di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun mengelurkan tangannya dan segera mengalirkan Ori Jin Ki kepada bayan Kekuatan dari jantung api putih pada saat ini benar-benar meledak dalam sekejap mata Xiaoyan pada saat ini juga memandang ke arah Jin Tianlong yang berada di udara Niat membunuh pada saat ini memancar di mata Xiaoyan Ketika Xiaoyan memerintahkan bayan untuk menghabisi Jin Tianlong Tetapi pada saat yang bersamaan dengan semua orang yang dikendalikan oleh bayan Juyuan bay tiba-tiba membuka matanya dan sedikit bergerak Xiaoyan segera menyadari hal tersebut dan Xiaoyan melihat Juyuan bay yang menatap ke arah Xiaoyan Hal ini langsung membuat Xiaoyan mengerutkan kening di tengah-tengah keterkejutannya Xiaoyan melihat ke arah Juyuan bay yang tidak bisa mengendalikan dirinya Sebelum akhirnya kembali terjatuh pingsan Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung Tetapi Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera menggunakan formasi Raja Rota tergoyakan Api putih pada akhirnya segera menyelimuti Jin Tianlong Tubuh Jin Tianlong pada saat ini langsung terbakar dan jiwanya benar-benar terasa panas Meskipun Jin Tianlong sangat kuat tetapi ia tetaplah seorang dogat Berhadapan dengan jantung api yang merupakan benda suci yang berada di dunia Kekuatannya tentu saja tidak akan bisa dengan mudah dihadapi oleh seorang dogat Banyak ledakan pada akhirnya benar-benar terjadi dengan bayan yang terus-menerus menembus tubuh dari Jin Tianlong Beberapa saat kemudian Jin Tianlong tiba-tiba bergetar hebat Xiaoyan pada saat ini memandangi Jin Tianlong dengan dingin dan Xiaoyan sedikit membuka mulutnya Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan bayan untuk melakukan ledakan Gemuruh yang bersamaan dengan ledakan pada akhirnya segera terdengar datang dari tubuh Jin Tianlong Api putih yang tak terhitung jumlahnya segera menembus organ internal serta jiwa dari Jin Tianlong Api putih menyala dengan sangat terang dengan Jin Tianlong sebagai pusatnya dan dunia pada saat ini menjadi terang dalam sekejap Nyala api ini berlangsung lama sebelum akhirnya perlahan-lahan pulih di hadapan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Jin Tianlong yang tidak bergerak dengan tatapan yang terlihat kosong Jin Tianlong benar-benar terlihat seperti mayan Xiaoyan pun menghala nafas lega sementara bayan pada saat ini kembali terbang ke dalam tubuh Xiaoyan Energi dari bayan pada saat ini benar-benar redup seolah-olah ia seperti bintang kecil yang kehilangan vitalitasnya Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih kepada bayan dan meminta bayan untuk beristri jahat dengan baik Bersamaan dengan hal tersebut, waktu untuk teknik penggabungan tubuh juga telah pada batasnya Xiaoyan pada akhirnya segera terpisah kembali dengan klon iblis keabadian Xiaoyan menatap ke arah Jin Tianlong yang tidak bergerak di udara Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan merasa bahwa vitalitas dari Jin Tianlong tampaknya hampir habis Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera melonjakan nyala api yang membumbung dari ujung jarinya Begitu ia mengangkat tangannya, nyala api seketika segera melesat terbang ke arah Jin Tianlong Terlepas dari apakah Jin Tianlong masih bisa bangun atau tidak Xiaoyan pada saat ini harus memanfaatkan waktu untuk menghancurkan tubuhnya Namun pada saat ini ketika api hendak menyentuh Jin Tianlong Tiba-tiba Jin Tianlong membuka matanya dan vitalitas yang kuat segera keluar dari tubuhnya Origin ki yang sangat besar segera memperbaiki tubuh Jin Tianlong dengan kecepatan yang menakjubkan Sosoknya segera menghindari lesatan api dari Xiaoyan Di bawah tatapan mata Xiaoyan yang perlahan terkejut Aura dari Jin Tianlong juga dengan cepat pulih Sosoknya pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat memiliki tatapan suram Jin Tianlong pun pada saat ini segera bergumam bahwa metode yang berusaha ditampilkan oleh Xiaoyan benar-benar aneh Xiaoyan benar-benar pantas memandang gelar sebagai reinkarnasi dari yang mulia Jika bukan karena pil reinkarnasi dan nirwana yang berada di dalam tubuh Jin Tianlong Mungkin ia benar-benar akan mokat di tangan Xiaoyan hari ini Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat Jin Tianlong yang masih sehat walafiat Teknik formasi Raja Rota tergoyangkan ini benar-benar cukup kuat Namun Xiaoyan juga mengesampingkan bahwa Jin Tianlong termasuk ke dalam klan Jin Dengan begitu tidak akan mudah untuk bisa menghabisinya pada saat ini Mata Xiaoyan pada saat ini terlihat sangat muram karena Xiaoyan benar-benar tidak bisa menghabisi Jin Tianlong Terlebih lagi yang membuat Xiaoyan semakin khawatir adalah keberadaan Juyuan Bai Sosoknya di kejauhan bisa meloloskan diri dari tekanan dan kendali aura bayan Hal itu menandakan bahwa Juyuan Bai mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan Jin Tianlong Tindakan Juyuan Bai juga benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini tidak memahami rencana dari Juyuan Bai Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengesampingkan permasalahan tersebut terlebih dahulu Xiaoyan kembali menatap ke arah Jin Tianlong dan berpikir bahwa bahkan Jin Tianlong dihadapannya pada saat ini tidak dapat dibunuh Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan memikirkan mengenai orang lain yang lebih kuat Hanya saja Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang lebih kuat yang pada saat ini berada di belakang Jin Tianlong Sementara itu di sisi lain Jin Tianlong pada saat ini segera kembali berbicara dengan dingin kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan tidak boleh diizinkan menggunakan trik seperti itu untuk kedua kalinya Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiaoyan benar-benar pasrah menerima kekalahannya Namun meskipun begitu jika Jin Tianlong ingin menghabisi Xiaoyan hal tersebut tidak akan semudah yang ia kira Ada api keabadian di dalam tubuh Xiaoyan dan meskipun Jin Tianlong menghancurkan tubuh fisik Xiaoyan Dengan bantuan dari api keabadian tubuh Xiaoyan akan segera diregenerasi Tetapi meskipun begitu hal ini dapat dikatakan hanya membuang banyak waktu bagi Xiaoyan Sesungguhnya tidak bermasalah bagi Xiaoyan karena Xiaoyan memiliki banyak waktu Hanya saja pada saat ini dunia sensi benar-benar tidak memiliki banyak waktu menghadapi ancaman dari dunia luar Memikirkan hal ini rasa penyesalan seketika muncul di hati Xiaoyan karena Xiaoyan pada saat ini masih belum cukup kuat Kemunculan dari yang mulia aliansi dosian ini juga benar-benar memaksa Xiaoyan seketika jatuh ke dalam situasi putus asa Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggeretakkan giginya dan memikirkan metode apa yang masih bisa digunakan oleh Xiaoyan Xiaoyan benar-benar bontok dan benar-benar terjatuh dalam situasi kebingungan berhadapan dengan kekuatan absolut dari Jin Tianlong yang semasa